Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari membantah dugaan Asusila yang diadukan seorang anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Eropa kepadanya dalam Sibang Perdana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP di Jakarta pada 22 Mei. Usai sidang yang berlangsung selama sekitar 8 jam itu, Hashim menyebut semua hal yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh pengadu sudah dijawab semua. Dia mengklaim dalil-dalil pengaduan itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Walaupun begitu, Hashim tidak bisa menjelaskan lebih detail mengingat sidang digelar secara tertutup. Hashim pun meyakini pemberitaan investigasi dari beberapa media mengenai kasus tersebut bersumber dari pihak pengadu, di mana hal itu pun dibantahnya dalam persidangan. Jadi ada poin-poin atau ada sektian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah, bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sementara kuasa hukum pengadu, Aristo Pangaribuan menyatakan telah memberikan sekitar 5 bukti terkait percakapan antara kliennya dengan Hashim berkenaan kasus dugaan Asusila. Bukti-bukti yang diajukan pun menurutnya hampir 20 dan akan terus bertambah. Dan bagaimana defense dari ketua KPU itu, itu yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari DKPP, karena defensenya, maka itu semua jajaran KPU dipanggil. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik itu, Hashim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis hingga berbuat Asusila terhadap pengadu. Termasuk di dalamnya, menggunakan fasilitas jabatan sebagai ketua KPU. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, mewartakan.